Kayaknya titip pada calon-calon presiden, calon-calon wakil presiden yang juga hadir di sini. Saya tidak mau sebut siapa, tapi tadi secara belak-belakan Pak Menteri Investasi sudah sampaikan. Siapa yang bisa membantah ada tokoh wanita di Republik Indonesia yang usia sama dengan Bapuan, yang pernah berproses di DPR, pernah menjadi Menko PMK, dan kemudian menjadi ketua DPR, dan punya partai. Aku mau nanya siapa, dan satu-satunya Capres yang sudah punya tiket partai hanya Bapuan. Cuma ada masalah, ciri anak muda itu kan harus punya keberanian. Kita tunggu kapan deklarasinya. Ini ngeri-ngeri sedap. Ada Pak Erick, ya Pak Erick ini juga Capres, atau Capres Pak Erick. Cuma partainya masih sosok lah, kira-kira begitu. Tapi saya lihat harusnya cercah harapan untuk bisa menuju ke sana. Kita berikan aplaus kepada Bang Erick. Pak Erick ini Bapak Presiden ketua BPP Hibni di jamannya Pak Sandi. Hari ini mungkin Pak Sandi tidak datang karena takut popularitasnya jatuh dari Pak Erick. Ini kelihatannya Pak Sandi bilang kalau ada Pak Erick, saya hanya akan datang. Ini pasti jangan nonton karena live ini. Ah, ini bahaya ini. Jangan sampai saya salah ini. Ini maskernya dari dulu sampai sekarang merah putih, Pak. Tidak pada berubah. Yang saya hormati, saya banggakan, Gubernur Jawa Tengah, Pak Ganjar. Aduh. Pak Agung hari ini Bapak Presiden gemetar saya. Ada dua soalnya Bapak Puan sama Pak Ganjar. Tapi tadi Pak, saya lihat Pak Ganjar sama Bapuan jalan berbarengan menjemput Bapuan. Insya Allah mungkin kalau tidak salah satu mobil, Pak. Saya bilang kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Semua ini harus terjadi untuk rakyat, bangsa, dan negara. Untuk kesejahteraan kita semua. Kita harus semua menjaga agar kondisivitas situasi politik itu tetap adem kalau bisa. Kalau enggak bisa paling banter ya anget, tapi jangan panas. Karena situasinya tidak normal. Hati-hati, situasi dunia sedang tidak normal. Saya sudah menyampaikan berkali-kali, 14 negara sudah masuk dalam posisi menjadi pasiennya IMF. 14 negara. Tahun 97-98, itu hanya 5 negara saja sudah geger. Ini sudah 14 negara masuk menjadi pasiennya IMF. Dan 28 negara ngantri di depan pintunya IMF lagi, diperkirakan sampai angka 66. Dan itu enggak mungkin bisa mendapatkan bantuan semuanya. Enggak mungkin. Karena juga keterbatasan dari IMF, dari Bank Dunia, punya keterbatasan itu. Inilah yang sekali lagi saya ingatkan kepada para capres dan cawapres. Untuk membawa suasana politik kita menuju 2024 itu betul-betul paling banter anget dikit. Syukur bisa adem. Debat silahkan, debat gagasan, debat ide, membawa negara ini lebih baik, silahkan. Tapi jangan sampai panas. Apalagi membawa politik-politik sara. Politisasi agama, tidak, jangan. Politisasi agama, tidak, jangan. Setuju. Politisasi agama, jangan. Jangan. Kita sudah merasakan. Dan itu terbawa lama. Hindari ini. Lakukan politik-politik gagasan, politik-politik ide. Tapi jangan masuk ke politik sara, politisasi agama, politik identitas. Jangan. Sangat berbahaya bagi negara sebesar kita Indonesia yang sangat beragam. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan.